Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel youtube Edi Winarno hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk membuat link url bit.ly sebagai pengganti dari link url yang terlalu panjang yang biasanya kita dapatkan dari Google form atau link-link yang lain yang membutuhkan url yang lebih pendek supaya nanti mudah dibaca dan di-detek oleh orang jadi misalkan ini ya saya akan melakukan pergiatan seminar ya jadi untuk pendaftaran kita butuhkan link ya link di Google form tetapi supaya lebih simple kita bikin menjadi link url bit.ly seperti ini nah bagaimana caranya ya tentunya kalau kita membuat sebuah Google form itu sudah ada caranya menggunakan Google Drive seperti ini kemudian bagaimana caranya untuk membuat link bit.ly tersebut ya yang pertama kita harus masuk ke web bit.ly seperti ini kita klikkan di Google saja kita masuk ke sini dan siapkan alamat email kita yang sudah didaftarkan sehingga nanti jika ada yang belum mendaftar silahkan daftarkan dulu sangat mudah ya nanti tinggal menggunakan email file Anda saja dan nanti tinggal mengisikan nama dan seterusnya tidak ada satu menit selesai nah akun bit.ly yang sudah kita miliki tadi tinggal kita manfaatkan kita tinggal mengetikkan ya di menu ini create saja ya kita klik create kemudian kita ambil misalkan kita sudah punya link yang cukup panjang ini dari sebuah form Google form yang sudah kita coba buat kita copy kan yang ini bagian atas ini ya link yang ada di sini kita copy saja ctrl C ya kita copy kan kita tulis nih di sini nih di bagian base long url ya kita ctrl V kita ctrl V atau copy paste di sini tapi di sini ya Nah jadi kalau link panjang seperti ini kan tidak bagus gitu ya untuk ditampilkan di tampil yang seperti ini tadi ya jadi terlalu panjang yang juga tidak menarik makanya kita coba tadi kita ya saya ulang ya jadi kita klik dari create kemudian kita copy kan tadi form tadi kita copy kan link url tadi ya di sini panjang ini dan nanti langsung otomatis muncul seperti ini kita tinggal membuat atau membuat supaya tulisan di sini lebih mudah bisa dibaca tapi menggunakan tadipun juga ada masalah tapi supaya lebih gampang misalkan ini dikasih saja dengan supaya lebih menarik atau lebih gampang dibaca misalkan ini seminar enterpreneurship ya ini misalkan saja ini misalkan 2025 misalkan ya setelah itu kita tinggal save di sini ya kita klik di sini ya dan ini sudah masuk tadi dan tinggal close aja di sini dan ini sudah jadi linknya di sini ya di linknya sudah ada ini tadi yang aslinya adalah seperti tadi dari Google Doc atau Google form ya yang sudah kita bikin dan kita sekarang menjadi Bitly seminar enterpreneurship 2025 tetapi ketika tadi kita menuliskan ini jika ini sudah ada yang sama dengan bikinan orang lain pasti akan terjadi error makanya nanti anda tinggal mengganti kalimatnya atau kata-katanya dengan misalkan hurufnya dibuat ganti huruf besar atau mungkin angkanya diubah itu bisa tapi tadi saya langsung saya buat langsung jadi berarti ini tidak ada yang sama dengan punya orang lain nah hasil ini tinggal kita share kita copy ya atau nanti kita edit kita copy kan ke orang lain nah tidak misalkan saya copy saya taruh di sini misalkan ini sudah kita share ya orang lain kan pasti akan buka nih buka kita coba kode disini seperti ini ya nah ketika kita enter ya kita akan masuk ke form Google yang sudah kita bikin tadi nah bagaimana nih mas kalau kita misalkan pengen mengambilkan link YouTube kita boleh ya misalkan saya punya video misalkan ini ya tip SEO ini ya ini ada linknya nih ada linknya nih di sini ya dan ini sini kita tinggal copy kan saja di sini ya kita kontrol C atau kita copy kita masuk copy tadi ya kita create baru di sini kita masukkan nih di sini ya link YouTube kita tadi kalau di sini ya akan otomatis nanti akan menyediakan linknya nah kita tinggal close saja di sini nah ini adalah link tadi yang sudah disiapkan yang untuk mengantikan link untuk ini kalau mau diganti bisa nggak bisa kita edit saja ya linknya kita edit ya kira-kira seperti apa kita lihat di sini ya kita edit di sini misalkan kita ganti ini dengan tulisan misalkan YouTube nya Edi Winarno misalkan yang sama ya sudah oke seperti ini sudah oke ya kita tinggal save tadi di sini save iya sudah langsung muncul dan sini kita close nah ini adalah link yang tadi yang sudah kita bikin sekarang kita copy saja kita copy di sini dan jangan kita taruh di sini ini tab saja ya Nah ini bit.ly ya YTE Edi Winarno coba kalau kita enter seperti apa nah adalah masuk ke tampilan video dari YouTube yang tadi saya apa namanya buat tadi gitu nih saya kira sekian penjelasan tentang bagaimana kita membikin URL atau link bit.ly semoga bermanfaat sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax